Assalamualaikum semuanya Di video kali ini aku mau panen sayur Nih di ladang kalau itu aku Aku mau panen bareng ibu Sama suami Jadi aku mau panen ini Yaitu daun cipir Atau daun botor Kalau di daerahku namanya daun botor Ini tuh bisa dibikin urap Bisa dibikin sayur pesel juga Kalau disebelah sana Itu ada pohon singkong juga Nanti aku juga mau ngambil Mungkin satu pohon Soalnya kan isinya biasanya banyak Nah itu tuh pohonnya Nih jadi yang dipetikin tuh Yang masih muda-muda kayak gini Yang warnanya hijau muda Nih jadi biasanya daun Kayak gini tuh dibikin urap Kalau enggak bikin pesel Bisa kan banyak Bisa Iya Tapi lebih enak dibikin sayur apa Bening Bening apa Oh di santan juga bisa katanya Tuh ini muda-muda banget Seger banget guys Aku tuh suka Kalau kesini tuh liat pemadangnya tuh Jadi disana tuh Ada sungai serayu Terus Bukan kelapa Cuman sungainya tuh Kayaknya lagi Dikit airnya Oh ini nih Lagi berbunga Jadi ini tuh Pohon cipir Cuman daunnya juga bisa dimasak Kakung guys Di desa Jadi ya dipetikin nih Ujung daunnya gini Ini kan masih muda Kalau yang ini udah gede Udah tua Udah enggak enak Disini juga ada Disitu juga ada Cipir tuh kayak gini nih Kalau di daerahku Kalau di daerah kalian Namanya apa nih Ini masih muda Ini juga bisa dibikin ora Bisa juga dibikin peksel sih Cuman masih dikit Tuh Yang ini masih kecil-kecil tuh Wow Udah mulai berbuah Ada juga yang diberbunga Ada yang masih kecil Ada yang udah mulai gede Ada yang udah tua tuh Yang ini gede banget tuh Udah tua Nih Wih panjang banget Ini Cuman kalau yang udah tua Itu sih Enggak enak buat Dibikin urap Sekarang kau mau metikin ini Cipirnya Yang udah agak gede deh Yang ini masih kecil banget Gini Nah Yang ini masih muda Cuman udah panjang banget tuh Wow Kayaknya udah sih Yang lainnya Masih kecil banget Ini lumayan Hasil panen di kebun Di ladang ya Yuk kita lanjut Metikin daunnya lagi yuk Yang ini dulu Udah lumayan banyak nih Soalnya masih muda-muda banget tuh Di daerah kalian Masih ada pohon kayak gini gak Aku tuh suka banget Kalau metik-metik sayuran kayak gini Di ladang Nah udah dapet penuh Segini nih Ibu juga udah dapet banyak Kayaknya mudahan sih Abis ini aku mau petikin Bunga papaya Yuk kita kesana Aku liatin Kemadangan di sana tuh Sungai serainya Keliatan kan dari sini Nah kalau sawahnya itu Barusan dimanen sih Jadi tanahnya tuh Lagi diolah lagi Nah nanti kalau udah tumbuh Padi hijau Pemanennya tuh tambah bagus Nah sekarang mau panen Singkong Jadi disini banyak juga Pohon singkong Sebenernya disini Waktu itu tanemin pohon jagung Cuma udah panen Ini mau ditanemin lagi Nah sekarang kita panen ini ya Pohonnya tinggi banget tuh Lepasana Yuk kita Sabut ya Bistimilar Banyak Wow banyak banget Nah pohonnya udah tebangin nih Masya Allah Isinya banyak banget Besar-besar-besar nih Berat banget Isinya ada berapa ya Wah ini ada yang masih di tanah tuh mas Bentar dicari ya Kita hitung isinya ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sebenarnya Sepuluh Wah ternyata yang Ketinggalan di tanah Besar banget nih singkongnya Wow Wow panjang banget Gede banget Wih Nah panen singkongnya udah selesai Sekarang aku mau lanjut panen Bunga pepaya nih Sebelah sana Yuk kita kesana Oh ini juga ada yang udah berbunga nih Tuh Jadi bunga pepaya nya tuh kayak gini Nah ini nih Pohonnya udah gede Jadi Pohon pepaya ini tuh gak berbuah Jadi Pohonnya tuh cuman berbunga kayak gini Jadi biasanya kan kalo pepaya yang berbuah Bunganya tuh cuman ada di Pangkal sini kan Tapi ini khusus yang Pepaya sayur Jadi Bunga pepaya ini Bisa dimasak Kayak di oseng gitu Sebenernya Lumayan pahit Cuman direbus Sake Apa ya Biar gak pahit Lempung atau apa gitu Nah sekarang mau panen ya Oh bisa Ternyata Ini lagi pepaya Tuh kandeng banyak Wih Disini juga banyak Oh ini yang panjang banget Dimana Iya Wah Yang panjang lagi Tuh Jadi pohon pepaya ini selain bunganya bisa dimasak, daunnya juga bisa, ini juga enak kalau dimasak Tapi kalau yang doyan, soalnya kan rada pahit gitu Kayaknya udah banyak sih tuh Oh iya di daerah kalian bunga pepaya kayak gini dimakan gak nih? Kayaknya udah cukup nih, udah banyak, nanti ini tuh dipetikin Kayak gini, dikecil-kecil kayak gini Terus nanti direbus sama lempung biar gak pahit Terus abis itu dimasak, ditumis gitu sih Nah sekarang aku mau istirahat dulu digubuk situ Sambil metikin bunga pepayanya biar nanti kalau nyampe rumah bisa langsung dimasak Wah seger banget ternyata digubuk soalnya ada angin sepuai-sepuai gitu Nah sekarang sambil istirahat aku mau metikin ini bunga pepayanya Ternyata ibu aku lagi metikin daun singkong tuh di bawah Nah sekarang udah selesai panen nih Jadi di hasil panenya dapet daun singkong Terus bunga pepaya sama daun cipir atau daun botor Singkongnya udah dibawa suami sih soalnya berat Nah disini ada juga kolam Itu kolamnya isinya tuh indukan bawang Jadi ikan bawang tuh mau disuntik biar bertelor Wow Alhamdulillah sekarang udah nyampe rumah nih Nah ini hasil panenya Ini singkongnya tuh banyak banget Terus ini sayur-sayurannya Jadi tadi udah dipetikin sekalian di ladang Ini bunga pepayanya Terus ada juga ini Nih Nih Tadi ibu metikin daun singkong juga Cuman gak sempet di vlog Hehehe Daun singkongnya Nih daun singkong karet gitu Jadi daunnya lebar-lebar Oke masih ada lagi Wow Nah Kalau yang ini Yang tadi pertama dipetikin Ini Tuh Daun cipir Atau daun kotor Nih Nih Buah cipirnya Banyak juga ternyata tuh Wih Satu tampah Ini bisa buat beberapa hari sih Wow Sayurnya seger-seger banget kan Tuh Hijaunya tuh Hija muda Jadi ini tuh sayuran organik Tanpa obat Nah jadi Ini tadi Hasil panennya Ini Bunga pepayanya Daun singkongnya Ini daun cipirnya Terus ini Buah cipirnya Yaudah dulu vlog kali ini Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya Dan yang belum follow instagram aku Bisa di follow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye